Medali pertama Indonesia diraih dari cabang oleh olahraga Angkat Besi dan Windy Cantika menyumbangkan medali perunggu di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Kita sudah tersambung dengan atlet Angkat Besi Windy Cantika Aisyah. Halo Windy, sebelumnya selamat, congrats on your victory. Apa kabar hari ini? Dan bisa berbagi bersama kami di sini apa rasanya ketika Windy berhasil meraih medali saat itu? Alhamdulillah rasanya seneng banget, bersyukur banget. Dan saat itu bagaimana sih antusiasme orang-orang di sekitar Windy juga dan berapa target Angkatan Windy saat Olimpiade kemarin? Targetnya sih melebihi rekor yang sebelumnya, kalau antusiasnya Alhamdulillah semuanya pada seneng juga. Dan dari nomor snatch dan clean dan jerk Windy, lebih unggul yang mana dan apa alasannya? Lebih, biasanya kan lebih unggul senet. Untuk kemarin di Olimpik lebih unggul di clean and jerk. Karena kan waktu di senet itu pemanasannya agak cepat, jadi nggak dapet untuk istirahat. Target juga baru pertama ikut Olimpik agak aneh gitu di panggungnya. Dan Windy lahir dari seorang ibu yang juga atlet Angkat Besi. Lalu apa tanggapan keluarga ketika meraih medali perunggu? Tanggapan keluarga, Alhamdulillah mereka juga senang, mereka juga bersyukur. Dan sebelum berangkat ke Tokyo, Windy juga sempat dinyatakan positif COVID-19. Lalu saat menderita, saat Windy positif COVID-19 ini apa saja gejalannya? Dan bagaimana cara Windy bangkit lagi dari COVID dan kembali ke program latihan? Itu mungkin di akhir tahun ya, kalau di awal mau berangkat-berangkat, enggak kayaknya. Sayang kita 7 hari sebelum itu PCR dulu dan Alhamdulillah 7 hari berturut negatif. Baik, dan saat waktu Windy ini menderita COVID dan setelah sembuh ini, apakah program latihannya itu langsung seperti biasa atau ada tahapan? Programnya ada tahapan ya, karena kan kita sebulan libur, benar-benar libur waktu itu. Dan Windy, saat Windy bertanding di Tokyo di Olimpiade tahun ini, apa sih kekuatan Windy dibandingkan dengan atlet-atlet yang lain? Dekuatannya kalau itu sih kurang tahu ya, udah rezekinya Alhamdulillah juga. Dan Windy, bagaimana dengan dukungan ofisial dan juga PB PAPSI selama masa latihan? Alhamdulillah dukungannya sangat baik, sangat-sangat pendukung, apapun semuanya dikontrol. Nah Windy, Windy ini kan baru berumur 19 tahun ya, lalu bagaimana cara Windy mengatur jam latihan dan juga kehidupan sehari-hari? Untuk, kan Windy sudah mahasiswa ya, jadi untuk tugasnya mungkin dikerjakan pada saat mali libur, selebihnya ya latihan saja. Dan Windy ini sebagai mahasiswa belajar apa? Windy belajar kuliahnya di STIE Tridharma. Oke, dan bagaimana dengan rencana Windy ke depan setelah Olimpiada 2020 ini? Mungkin ke depannya ada plon, ada sea game, ada asian game, mohon doanya saja biar Windy bisa memberikan yang lebih baik. Baik, dan terakhir nih Windy, setiap hari ini berapa lama sih Windy berlatih? Windy bangun pagi langsung senam-senam jam 6, kayak jogging, senam-senam, habis itu latihan lagi jam 9, nyampe setengah 12, latihan lagi sore jam 4, nyampe setengah 7. Baik Windy, sekali lagi selamat, congrats on the victory, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Windy.